Eh sur, jam berapa sih sur? Sekarang Ayo jam baru Jam baru Ini kalo masalah namanya JH Terimakasih 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 Lari ke orang bumi putra Ganti baju lu Masa Ini bajunya ditutupin Jadi ketauan Jadi ketauan dong Jadi gimana Eh 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 Lu ngapain sih bikin baju gitu sur Iya Biar santik aja, mau di lemari Kalau lu punya baju gini lu kepikiran beli itu waktu lu ya Milih dan Buat beli baju dua, yang bunga-bunga satu Buat event Waktu itu gue event ada Apa namanya Yang belanja-belanja online Disuruh beli baju orange Tapi motifnya orange Motifnya jeruk 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 Ini baju orange Beda dong Orange lu maksudnya warna Bukan kuahnya Eh bagus sih Bagus Bagus apaannya sih ji? Bagus buat dirobek Buat baju gue hitam putih abu-abu doang Ini doang yang berwarna Iya bener bagus Eh sur Jam berapa sih sur? Sekarang Ayo jam baru Jam baru Jam baru Iya Ini kalo masalah namanya JH Apa tuh? Jam hadiah Tapi harganya mahal Ditawar sama salah satu temen kita Rp.30 juta Iya Lu gak jual? Jangan lah Orang harganya lagi nih lagi Kata surya gini Ditawar sama temennya Berapa surya? 50 juta Gue gak mau Orang gue mau jualnya 10 juta Ya kan orangnya gitu Kalau aa gitu Itu bukan aa Bego Ada untuk 40 juta Terima kasih Nah kita mau ngomongin apa nih Sekarang nih Kepikiran masalah si Wirang itu udah kemarin Kebiasaannya orangnya Ini ruangan kecil dan tertutup Kentut gue gak pernah bahu Ong Iya cuma ngebunuh Engga aman Aman Padahal udah dipasang peredam Masih bunyi Mohon maaf Yang dipasang peredam Ini bukan pantat gue Kalau pantat gue iya gak bunyi Jadi ngomongin Wirang kemarin Kenapa ya? Tadi, tadi, tadi Ceritanya kemarin Lu bisa kasih drama dikit gitu Lu bilang ceritanya kemarin Tapi lu gak ngedukung Baju lu masih sama Gua ganti dua-duanya Gua kayak begini Punya 40 dirumah Lu punya baju ini 40 dirumah Tapi yang dekilnya sama Ini bukan dekil Apa? Kas minyak? Nih, minyak gue nih Nih Susah banget Gua mancing Biar masuk toko chat Minyak! Kan minyak, diomongin minyak Ya kan ngecat pake minyak Sepertinya dengan minggu lalu Eh, dengan kapanpun itu yang sebelumnya Hari ini kita akan mengundang Seorang yang bisa membaca Feng Shui Iya Bacanya Feng Shui apa Hong Shui sih pak? Feng Shui Feng Shui Feng Shui atau Feng Shui? Feng Shui Feng Shui Feng Shui, kan ada i-nya Tapi baca janya Feng Shui Emang iya? Tanya ntar pakanya Ya udah sekarang Tulisannya, tulisannya ada i-nya Pak Julius Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Apa kabar nih semua nih? Baik, baik, baik Alhamdulillah Jadi gini Jules, kita... Hei! Hei! Jangan sakrap itu juga Tidak, 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 Tidak Ini Pak Julius Gak apa-apa santai aja Tegang banget sama saya Tapi masih sama kasus skincare, skincare masih ada Bukan Beda, beda, beda Maaf, maaf, maaf Kurang minum, kurang minum Minum sih Masa lu gak tau Pak Julius sih? Siapa? Lu tau Wong Fe Hang? Wong Fe Hang Wong Fe Hang Wong Fe Hang Kalau Wong Fe Hang abis kecedok Wong Fe Ah Orang Fe Hang Andi Lau ya? Oh Andi Lau Andi Lau Oke Orang Fe Hang Orang Fe Hang Lu paling gak bisa dukung lu kan? Eh kalau gua gak dukung lu, gua gak ikut di acara Gua ngedukung lu Gua ngebantuin lu Andre Ngebantuin apa? Gua ngomong tadi lu ke Sonoma Nah daripada makin panjang orang juga gak jelas Mendingan lu Terima kasih ya Menurutnya itu adalah Hong Sui Tapi kalimat internasional adalah Feng Sui Oh tetap ada Sui ya? Bukan Suu Ya bukan Sui Sui itu air Feng itu angin Jadi kalau di-hokian kan di bahasa dialek hokian Karena kan boleh dikatakan Indonesia tuh dialek hokian banyak ya Dia pakai nama Hong Sui Sui Peng Sui Peng Sui Oh jadi bukan peng, peng 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 Sui Peng Sui Peng Sui Masuk peng, masuk angin Iya Nitiplah, nitiplahin tolak peng Nitiplahin tolak peng Tolak peng Emang lu kenapa? Nitiplahin tolak peng Iya, soalnya gua lagi buang-buang Sui Iya Ya ampun Gini 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 tepuk tangan Gini Gini Tono, ambilin gua Sui putih Iya Putih Aduh, belum nemu lagi Jadi kita ini mau memulai sesuatu bareng-barel Ini ibaratnya langkah awal lah Teman kita nggak mau gegabah gitu Kalo kemarin kita nanya sama orang yang Ngebaca, kita berempat tuh kalo ngumpul sebenernya cocok nggak Untuk memulai sesuatu karakter Nah sekarang karena niatnya syutingnya di tempatnya Pak Andre Tadi kan udah liat-liat kan pasti disini Gimana kira-kira Tempat kita gimana? Oh udah sih, saya sudah kirim intelijen mata-mata Satelit semua udah Wah Wah Keren Keren Eh gua cabut nih orang Belur susah Ini kita diliat biar kontennya jalan terus Cukupan-cukupan gitu Angin-anginan Angin-anginan Ada yang perlu dirubah kah Atau di set ini juga perlu dirubah Atau logo ini nih Iya Ini selalu bu Betul Gimana Toh babi ini perlu digeser Iya kemarin-kemarin gitu Apapun Apapun Emang bener Silahkan Pak Julius Baik, kalo dari liat dari lokasi studio ini Sudah oke ya Sudah oke Karena depannya itu lapangan terbuka Kalau bisa Kalau ada dapet duit Itu lapangan tetap difungsikan sebagai lapangan Jangan dikonvert jadi bangunan Doain biar dapet ya Malah minta doain Kalau ada duit Jangan diapa-apain Gak perlu ada duit gak diapa-apain Takutnya Andre gatel bikin bangunan segala macem Jangan Jangan Jadi area depan ini Merupakan kesempatan Kalau area depan itu makin luas Maka kesempatan Akan datang ke kita lebih banyak Diartikan project lebih banyak Kenapa? Karena kan Feng Shui Feng artinya adalah angin Jadi kita memperhatikan energi alam itu Energi angin ini Membawa Qi Atau energi masuk dalam rumah Oh Jadi kalau ada satu daerah itu Ada energinya Angin itu banyak Yang masuk ke dalam satu lokasi rumah Misalnya atau tempat usaha Maka akan membawa keberuntungan hoki Dalam hal ini Bisa disempatkan dalam uang Kayak gitu Jadi kalau satu tempat ini depannya Misalnya Adalah Misalnya bangunan tinggi Ya Atau rumah kamu Misalnya Baru di convert Depannya itu jadi Studio atau garasi Garasi itu Yang udah langsung maju depan itu Nanti akan bisa menutup rejeki Kayak gitu Nah suatu saat Kalau misalnya Andre merasa Rejekinya agak seret Atau ada penurunan Itu yang depan langsung Bangun langsung Terus bongkar tuh Yang depan rumah kamu langsung itu Cik, ini kan ada rumahnya Ada dua Lu mbak belasin aja Cik lu bayarin Jadi lapangan lah itu Jadi lapangan lah itu Ini yang lagi dibahas Yang studio kan Ini dua Bisa dua sekaligus Karena yang satu Depan ini kan kosong sudah oke Jadi studio ini prospeknya bagus Tetapi yang saya bicara kan Yang kedua adalah rumahnya Rumah saya depannya Aslinya kan terbuka Tapi kan langsung dibangun sekarang kan Itu nanti akan bikin Om Cik kamu agak drop Nanti Tamak sih Kaya gitu Gak usah khawatir Itu gak langsung Gak instant Gak instant Gua pelan pelan sakit Gua pelan pelan sakit Saku Ada cara lain Ada siasatnya supaya salah itu Jadi pembelaan Ada siasat lain Kalau ga ada sih ga ada tempat gerasi Ada siasat lain Korek bawah tanah Jadi misalnya ada juga Tinggikan rumah kamu yang existing sekarang Jadi kalo depan itu satu lantai Kalo sebelumnya dua lantai, depan kosong Sekarang depan satu lantai, kamu harus tiga lantai Jadi pake lebih banyak lantai dua dan tiga Kayak gitu Jadi tetep keliatannya Supaya fengnya tetep angin Alirannya tetep dapet Tapi mohon maaf, saya potong Kho, itu kalo misalkan Handphone berapa harga? Nih kan kalo Lu ngerti ga sih? Angin itu harus masuk Namanya Julius bukan Kho Ya Koko Kalo Koko mau baju Koko Koko abang Abang Jadi lanjut Katanya angin harus masuk ke tempatnya Andre Itu ga bisa Ya itu, dia ga mau masuk angin Gapapa, dia ada ramuan Madura untuk menolak angin Ih tau dia Jadi kalo mau banyak angin, rumah lu taruh di pinggir tol Entas Tidak Wadid Gapapa Ada syarat dan ketentuan berlaku Angin itu tidak boleh terlalu kencang Juga tidak boleh terlalu lemah Yang angin sepoi-sepoi Kadang kalau kita masuk satu rumah, kita merasakan angin sepoi gitu kan ya Oke, itu yang terbaik Biasanya kita merasakan itu, Felsnya kayak seperti habis hujan gitu ada angin yang rasanya sepoi itu Jadi kalau rumah itu tanpa adanya AC Ya kita bisa merasakan angin dalam kondisi seperti itu Itu rumah itu terbaik Jadi kalau butuh sepoi, nanti fa anginnya gimana? Ayo! Jadi dia sampai ada tiga lapis lapangan, itu artinya menguasai dari negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang Oh, filosofinya betul gitu Jadi itu, jadi kalau kita mau punya bisnis yang omzetnya nasional atau go international Maka kalau bisa depan kita itu juga sangat panjang dan sangat apa namanya sangat jauh jangkauannya Ya, kayak gitu Oke Jadi itu adalah masalah That's why itu menjelaskan kenapa rata-rata perusahaan multinasional company itu Perusahaan asing dan sebagainya itu Biasa menyewa gedung-gedung tinggi dan sebagainya Karena di atas gedung tinggi itu view-nya itu tidak terbatas Oh gitu Dan mereka nggak menggunakan rumah tapak Take note Secara mindsetnya begitu ya Ya, kenapa? Karena pada saat di atas gedung itu kan jangkauan kita luas Pandangannya juga luas Horizontnya itu semua jadi jangkauan jatuh Hmm Oh, berarti kalau Paten mau sukses Gua tau kita bikin kantor dimana Dimana tuh? Di atas Menara Sutet Ini bisa dapet Woi Hai, turunnya 2 episode aja udah tipes Oke Ini studio secara keseluruhan bagus Tapi di dalam ruangan ini gimana? Oke Kita perlu tetap ngadep sana kah? Atau harus ngadep sini kah? Atau harus ngadep bawah kita cuci Iya Soalnya dari komposisi personelnya kan 4 4 tuh kan katanya kurang bagus Katanya akram 4 tuh F se itu kan 4 toh Oh iya Iya, karena kalau F1 kan cuma karena Iya Iya Terus kemudian kaki meja itu kan 4 bukan 3 Betul Ada yang 3 sih ya Gak mungkin 2 toh Tapi konvensionalnya 4 Iya 4 Jadi bukan masalah numbernya Oke tetapi masalah apakah cocok atau enggak Kalau saya lihat tadi dari tanggal lahirnya masing-masing Itu juga ada pengaruh masing-masing Contohnya sampai contoh ya Oke Andre sama si Wendy Andre lebih dominan Bullying atau controlling si Wendy Kaya gitu loh Nah Wendy lebih Oh lu dimanfaatin Memang Lebih mudah controlling si Andika Kaya gitu Nah Andika lebih mudah controlling ke Si mas Andre Kaya gitu Oh bisa gitu ya Muter kayak gini Lah gak diajak Wah gini-gini live member bro Jadi itu artinya Artinya kalau pas mau kita mau kongsi berempat pun Atau bertiga dan sebagainya Make sure kita adalah best file Artinya sahabat yang baik Jadi kita gak peduli Oh dia kadang ya mungkin Artinya kontrol saya itu mau nasehatin Oke itu ada depan bahaya Hati-hati kayak gitu Oh Artinya untuk sesuatu yang baik Karena kan teman biasanya begitu ya Iya Kayak gitu Jadi jangan berpikir untuk sesuatu hal yang buruk Oke Jadi itu gak masalah mau kongsi berapa Kemudian kedua mengenai dekor Kalau dari lokasi Dari depan pintu masuk sampai ke studio ini Ini sudah oke sebenarnya Karena kan studio ini cuma satu Di dalam bangunannya ya Dari sana Kita kalau pertama syaratnya adalah harus ada angin masuk Oke ini penting Kayak seperti Bayangkan rumah itu seperti ada tubuh manusia Pintu masuknya adalah di pintu utama Mulutnya kita pintu utama Pada saat kita mau Energinya masuk ke dalam Kita mau tidak ada block Nah ada sedikit problem dalam blocking di Meja resepcionis Karena pintu utama itu ada blocking Dengan resepcionis sedikit Jadi kalau partisi nya itu dibuat lebih bolong-bolong Angin akan lebih tembus masuk ke dalam Kalau angin tembus masuk Lu nyewa Aula sih Ini kan mumpung belum kelar kan Ini interiornya dan lain-lain kan Lu bisa benain kalau lo mau Tapi itu udah luar duit banyak loh Itu bolong-bolong Nah gimana Oh iya ada Pembolong kertas ga? Gak cilat Gak cilat Gak cilat Gak cilat Itu minor kan? Nah itu bisa di improve Karena kalau ada Let's say kalau marketingnya disini Kalau kebutuhan anginnya dicukupi Karena angin kan bawa kesempatan datang masuk Dan itu bisa membawa omset yang bagus ke dalam Dan yang bagusnya yang cantik dari kantor ini Luang tengahnya itu luas Gede Jadi itu kayak seperti lambung 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 Paksan ngepelnya pake mi lantai Pake mi lantai Oh bener Tadi ngepelnya pake mi lantai Nyemprotnya pake episan Jangan sampe kesiram kopi lantainya Asap lambung Gak bisa Gak bisa berarti Gak kan lambung Oh itu ibaratnya Oh kalau Kalau ruang Ini berhubungan dengan angin Artinya kan kita ngomonginnya secara Secara kasat mata bahwa Ada pintu Angin masuk lewat situ Apakah pintu selalu harus dibuka Supaya anginnya masuk? Ya sudah Ya harus bener dibuka Kalau pintu gak dibuka Namanya tembok Iya Betul Bener Betul Betul Gini kita giniinnya S1 loh Ya maksudnya Apakah harus dibuka setiap waktu? Yes Minimal 2 sampai 3 jam setiap pagi Jadi kalau seperti orang sahur Seperti orang sahur nih Mas Wendy ya Orang sahur itu Biasa makan pagi hari banyak tau Betul Betul Untuk persiapan sampai sore tau Nah di pagi hari kita buka pintu dan jendela kita 2-3 jam untuk memasukkan sebanyaknya oksigen Jadi ada petukaran Semua ada pintu jendela dibuka untuk situasi Masukkan oksigen sebanyaknya Itu kayak seperti Energi kita untuk Sampai malam hari Begitu Oke Nih Kan ada bangunan yang Kalau kita ngomonginnya sejajar Ini pintu masuk Ini ada pintu ke belakang Nah itu Apakah Ini harus dibuka Ini ditutup Ya bagus Ini satu hal yang Poin yang ketiga Pertama harus bisa masuk Kedua harus ada sirkulasinya Oke Ke setiap ruangan Oke Oleh karena kita butuh lambung Atau kita butuh area tengah yang lumayan Dan ketiga harus sirkulasi Seperti makan Diproses dicerna Diambil energinya Kemudian ada BAB-nya Keluar Nah ini yang Faktor ketiga ini Suka dilupakan orang Nah studio ini Kekurangannya adalah BAB-nya Gitu Yaitu sirkulasinya Sirkulasi Jadi harus pasang exhaust di luar Jadi gak boleh langsung Disil semua Ketutup Jadi kalau enggak Dan kita makan Kita gak bisa keluar BAB Jengah Akhirnya apa? Gak bisa makan lagi Sorry ko Ini dibukanya berbarengan Atau kita buka dulu Ini masuk angin Setelah itu kita buka Bagus Kalau masuknya banyak Bukanya sedikit Kalau enggak mencret Oh Berarti kantor ini gak bisa berak Resikonya apa kalau tadi? Dia gak punya situasi Jadi gini Jadi gini Penting buat kita Kalau The best ya The best adalah Area belakang ini Ada halaman atau pekarangan Jadi kalau ada halaman atau pekarangan Dia ada pintu atau jendela Oke Oke Jadi demikian dia masuk Ada cross ventilasi sampai belakang Oke Nah kalau misalnya tidak ada seperti ini Berarti kita bisa paksa dengan pasang exhaust kecil Jadi exhaustnya yang gede Kalau exhaustnya gede Nanti makannya gak seberapa Mencret keluar Artinya energinya akan keluar Artinya apa? Moros dan akan jadi pengeluaran Kayak gitu Ini gak ada income Jadi income ditentukan oleh masuknya angin Sedangkan kalau outcome nya ini adalah Cost biaya yang kita keluarkan kayak gitu Saya bukan kayak mau buka kalau di belakang Di belakang ada rumah orang Kalau saya buka ntar orang ngerasa di berakin itu makasih hehehe hehehe dari atam tv kok apaan? engga biar tetangga belakang ga ngerasa kita berakin dia si koko aja ikutin sarannya dibuka dibikin lubang biasa pake corobos lah nah biar tetangga belakang berak disini hehehe hehehe ini ngadep sana udah oke ya nah jadi oke jadi kesimpulannya energi datang kita harus bisa menangkap energi darah ini sudah bener, kayak seperti kita mau makan maka mulut kita harus direct sendok ke depan kan ada orang yang bikin dengan pintu yang ke samping jadi begitu mau makan gak bisa masuk jadi desain studio dan desain yang ruang yang itu sudah oke nah sekarang desain ini gimana nah area sini ada di sektor tanah ya sektor tanah ini butuh elemen bagusnya adalah tanah salah satunya oke tetapi kita harus lihat juga bahwa demand behind the gun ini ada 4 orang nah saya sudah melihat memantau dengan komputer mengisi data yang tadi dihanyis itu oke ini pake telur pokoknya mantau ya beda beda bukan mantau bukan mantau makanan oh ini dimsum nah elemen bagus semua titik temunya di logam logam jadi kalau logam dalam satu ruangan kita bisa padukan antara energi fengshui nya dengan energi personalnya nah energi personalnya kalian semua itu butuh elemen logam untuk bikin hoki berarti jangan kayu ya jadi pertama-tama space nya kita bikin hoki dulu dengan cara kita bisa cat dengan elemen tanah nah contohnya krem kayak gini sudah oke oke kemudian kedua kita masukkan lebih banyak unsur logam instead of kayu ya jadi logam bisa kayak pelat-pelat gini cuma ini kan hitam ganti dong modal dikit pake yang platinum nah ini jansi kayu kalau bisa kap kejang doyok nih logam kalau diketahkan iya 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 ya iya 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 ini desdeved krim logam itu banyak, bisa aja pakai bingkai lukisan berarti kayu ini kalau bisa dihindari? ya, jadi unsur yang selain dari tanda dan logam ini kita kurangin, bukan harus dihindari kita kurangin kayak gitu ya ini kayu cuma satu sih kayak disini nah ini tuh kayu ini dari garasi gua, ngapain bawa kemarin makanya dia bilang ini ada kayu ini kan figura-figura juga kayu iya, jadi figuranya diganti yang bingkainya dari logam tembaga atau metal atau apa bagus itu ide-nya, tolong diri iya nanti lo belanja dia yang dia yang kok ya yang? dalam logonya kayak gitu high ya, jadi kalau logonya itu bisa kasih elemen logam yang lebih banyak kalau elemen logam itu berarti adalah warna putih, gold, silver tembak, tembaga, kayak gitu terus yang kedua, kalau logo yang bagus adalah warna biru atau abu-abu ini biru nih? nah ini sudah oke, tetapi warna logamnya bisa didapat putih namun putihnya kurang terang kurang terang nah yang warna merahnya, ini ada solusi lain solusi lain, misalnya warna yang merahnya ini ya diganti dengan warna misalnya biru, kayak gitu nah ininya putih, kayak gitu, itu sudah oke nah ini kalau ada sepidol, tinggal sepidolin balik aja kayak gitu kalau misalnya yang ungu, itu kita ganti kuning? oke kan ada logam karena kan lokasi sini kan aku bilang, butuh tanah dan logam tapi secara personalnya kalian butuh element logam ganti kuning? fontnya gimana? fontnya oke, gak ada masalah ya font ini termasuk font yang bersahabat bukan font yang apa yang ekstrim ya bukan yang ekstrim, kayak gitu ungunya ganti krispati aja sih logam, logam ganti krispati aja ganti krispati tapi ini bagus sih karena kan kan studio masih akan kita kembangkan lagi kita juga ini masih awal jadi konsep ini studio juga masih akan berkembang nanti ke depannya nah ada satu lagi nih mau masukkan yang lebih baik kalau mau studionya mau lebih gede, omset lebih gede studionya dibikin lebih gede lagi, kayak gitu loh ini baru studio satu kok iya satu iya satu jadi nanti iya jadi kalau kenapa? karena kalau kita mengisi dengan ruang studio yang lebih besar audiens yang lebih besar maka hokinya aja lebih besar iya 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 ini lu sekat kenapa sih? buat operator? operator operator ada? ada nanti ada, ini buat operator yang buat kalau ada kawinan kan? operat musiknya disini tadi waktu Julius masuk sempet lihat lampu ini syutingnya lampunya warna apa? apa pentingnya lampu oke sebenarnya kadang ada orang yang kadang suka pakai backdrop gitu kan ya backdrop itu kan kadang ada bisa apa namanya bisa membantu energi hoki seseorang jadi kalau misalnya kalau kita butuh logang kita harus pastikan warnanya kuning terang kayak gold gitu kalau untuk syuting lighting ini kan pasti semua standar putih ya kayak gitu dan backdrop ini bisa pakai lampu sorot atau lampu LED kayak gitu loh ini kayak ujung-ujungnya dia mau nawarin bisnis dia deh ya 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 tapi kalo ngelihat ini ya studio udah bagus tapi kayaknya ini kita butuh asuransi nih kok supaya ini bisa aman iya mau nawarin asuransi enggak, 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 enggak sanggal apalagi kok, apalagi yang kira-kira harus kita adjustment gitu supaya.. kalau dari perorangannya sih mungkin pakaian warna pribadi yang biasa orang sering pakai lah kalau sebagai entertainer kan biasanya kan kita harus dituntut kalau ada acara ini pakai warna ini dan acara itu pakai warna itu tetapi kalau masing-masing orang itu punya energi masing-masing bawa hoki kita sebut warna hokinya kayak seperti saya ambil contoh misalnya Mark Zuckerberg atau Steve Jobs itu pakainya hitam kayak gitu kan jadi Steve Jobs itu beda oh bisa kebaca bisa bisa jadi kalau ya udah dibacain aja kalau sekarang kalau contohnya Mas Andre pribadi kalau uangnya Moli banyak pakai putih nah ini stok 40 piece itu udah oke deh putih putih the best nomor satu ya putih kemudian warna kuning coklat atau krem ya kayak baju safari nya kan mokok dulu lah jaman dulu lah jadi kalau bawa mobil nih pakai Porsche yang apa bayang liat kuning atau Porsche kuning kayak gitu jadi itu warna hoki kamu karena kalau surya elemennya tanah dan logam kayak gitu jadi butuhnya warnanya sama juga kuning coklat budak kayak gitu kan dan logam itu warna putih juga sama putih kayak gitu jadi kalian itu kebetulan kompak iya gue seringan pakai hitam hitam nanti mudah kelihatannya apa mudah mengalami tekanan stres dan sakit oh gitu kayak gitu yes kalau bisa bakar-bakar ini naket oke ya cepat-cepat pakai cepat naket kita dulu nih lo jangan main bakar-bakar aja kasih koko juga nawarin kalau bisa ke saya aja soalnya bukan hitam aja hitam lu kasih ke koko karena koko punya usaha thrifting oke nah nanti bakar aja nih hitam nih beda itu desain ipad, iphone dan sebagainya dengan desain emas dan putih dan yang warna metalik gitu kan? jadi itu bisa membantu dalam produk kita jual kalau nanti mulai menge depan gue berdua surya pakai putih sama krem putih, bawa putih, pakai salem tangan atasnya peci jiri paski mending paski, bro pramuka bukan coklat-coklat saya gendut gini pakai coklat-coklat dari jauh kayak kalau Andika eleman bagusnya di logam dan air logam dan air, logam itu warna putih juga sama maka tadi aku ngomong kan titik rata-rata, titik ketemunya di logam nah warnanya sama, putih, gold, silver dan tembaga warna metalik, jadi cara untuk menggunakannya bisa saja contohnya pakai rantai mas segede kapal atau pakai jam tangan kayak gini kayak gini jam tangannya iya sih, gua suka sih kalau lihat yang apa, aksesoris yang misalnya ada unsur goldnya pasti di mata gua langsung pakai baju yang bling-bling, celing-celing jadi celing-celing itu kayak seperti manekin apa, sequin tapi dia udah pernah nyoba baju yang bling-bling berdarah-darah beling-bling iya, maaf beling-bling dan elemen duitnya kamu lebih banyak ke arah hitam dan biru jadi hitam biru, kalau dia pakai lebih banyak menarik uang lebih banyak sedangkan kalau kamu, kalau yang tertentu kan pomo populer berarti warna logam lebih banyak which is putih, gold, silver dan sebagainya udah gini aja gua, bouty cream blue biru enggak, tapi hitam bagus tadi ya, dua, orang biasanya minimal ada dua dulu ada yang pernah bilang ke gua juga emang biru lu begitu dulu dari tadi baru tau aja dulu enggak, 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 enggak kalau ini nih, elemennya logam dan daun bawang aku dulu eh, daun bawang hahahaha warna biru, hitam, abu-abu biru, hitam, abu-abu tapi kalau duit, kalau ada sih kamu mau buat bisnis nih misalnya ayam, geblek, wendy gitu kamu pakai yang warna hijau hijau, hijau atau cyan atau toska kayak gitu kayaknya masih keren, kita putih keren jadi itu, biru sama itu iya, biru itu jadi itu titik temunya jadi kalau mau bikin logo bareng, tadi aku bilang bisa aja menggunakan logo sama air kayak gitu, karena air, benefit buat mereka berdua logam, benefit buat bertiga, kayak gitu tapi kalau saya lihat nih, Kojulis lebih cocok ke warna polkadot buatin dong buatin, buatin, buatin buatin, buatin, buatin buatin, buatin nah kalau tolol kayak gini dari polkadotnya tapi kan feng shui feng shui ini ini kadang-kadang nggak bisa masuk ke banyak orang ada yang ibaratnya percaya, ada yang nggak itu gimana tanggepannya? nah ini, ini mitos yang keliru di masyarakat bahwa feng shui itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya magic, spiritual, ayu, lenik dan sebagainya actually feng shui ini adalah sesuatu hal yang ilmiah oke jadi dia bukan merupakan kepercayaan di jaman old, jaman dulu, jaman Tiongkok kuno feng shui sendiri untuk mengatur tata letak contohnya misalnya digunakan untuk mencari kota untuk ibu kota kemudian di mana tempat membangun istana di mana tempat untuk dibuat pasar sekolah dan sebagainya oke, kemudian bagaimana mendesain rumah yang bagus buat pejabatnya menarik hoki untuk lebih serb dan sebagainya jaman old itu seperti arsitektur lah oke, dan ada lagi namanya astrologi astrologi itu yang orang-orang kenalnya seperti untuk membaca peruntungan nasib seseorang kayak gitu atau dalam istilahnya kadang kalau istilah ini mereka tahunya adalah xiao, kayak gitu loh xiao, jadi xiao itu sebenarnya dibagian astrologi tapi orang tahu xiao itu adalah feng shui which is dua hal yang ilmu berbeda jadi xiao ini ada perhitungannya karena dia seperti statistik jadi ada pengenalan pola xiao itu perhitungannya? ada perhitungannya pola ada seperti A, B, C, D gitu lah ya semua itu ada perhitungan itu sama seperti ramalan bintang juga sama? sebenarnya ramalan bintang yang benar itu juga ada perhitungan dari planet seperti itu nah yang sekarang orang itu terlalu oversimplified adalah horoskop kayak gitu jadi xiao itu sebenarnya oversimplified which is dari tahun lahir that's why kalau mau tahu kita harus ada tanggal, bulan, hari dan jamnya baru kita akan dapat semua full gambaran hoki orang itu bagaimana karakternya dia karir apa yang cocok ya kemudian apa peruntungan Tony bagaimana hubungan dia bagaimana berarti kok bisa baca horoskop bintang? ya pasti bisa ngelamar aja di planet remaja kenapa kamu sayangnya mika Cio lu apa? si onnya apa? macam macan macan lu macan gua juga macan ya macan go sendirinya? 3 macan, satu kuda kamu kambing kamu sudah kambing kamu kambing? kamu kambing kita makan kita makan masih lagi Guys, cabut! Nah, sebenernya gini kok Kalau secara Feng Shui-nya Apakah empat-empatnya harus macan? Atau justru butuh keseimbangan? Enggak mesti macan semua Jadi gini, kalau Sio itu kan kita sebut energi Kalau misalnya saya harus macan juga Maksudnya biar kelahiran saya, saya rubah Jadi gini, enggak perlu Oke Misalnya misalnya yang cocok Kemudian yang kedua Kalau sama bisa Suka-duka ditanggung bareng Hatihan cuan-cuan bareng, rugi-rugi bareng Yang penting saling melengkapi Berarti lu kambingnya, lu chat macan aja Motif macan aja Jadi nyamar ke kawanan kita Eh kalau enggak lu beli lagging Beli lagging Beli lagging macan lu Kalau yang dipakai ibu-ibu itu jadi pudar Gimana kok? Nih saya lurusin bentar ya Yang orang tahu namanya Sio itu Tidak mewakili sifat binatang Oke Kalau Sio macan ini mewakili sifat dari elemen kayu besar Nah elemen kayu besar itu apa sih? Kayu besar itu bayangkan seperti pohon yang besar Gimana pohon itu sifat positifnya adalah pemberi care Oke, kemudian dia pohon itu Dia punya sifat yang aktif bergerak Ya karena dia selalu mau tumbuh gitu kan Seperti itu Macan, kalau macan itu gak pengantuk gak sih? Hei Hei Macan itu dalam satu hari dia tidur bisa 18 jam Nah Habis benar kemangsa ya Berarti jangan kaget Episode selanjutnya cuma gue yang ngomong Tapi kita beda pola makan Lanjut kok Nah kalau yang siokuda atau siokambing Kalau Wendy sendiri dari perhitungan kita Kamu masih siokuda 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 di tahun macan akhir hokinya bagus Wow Populer, terkenal, uangnya oke kayak gitu Nah Kalau dari siokuda sendiri Elemen di dalam huda ini adalah api kecil Api kecil itu bayangkan seperti lilin Dimana itu sensitif Jadi kalau kadang trigger sedikit Sungguh pendek jadinya mudah meletup Emosi Kayak gitu, sensi Emang gue kenapa? Emang bener, emang bener Emang bener Emang gue kenapa? Emang bener, emang bener Jadi, jadi kalau Marah tuh Marah tuh Udah tau gue sensitif Jangan salahin gue Jangan salahin Andri Dia yang undeng Gara-gara dia Nah elemen macan dari kayu Kayu besar dari macan sendiri bukan berarti tanpa kelemahan Ada, yaitu sifat agresif, impulsif Kayak gitu Jadi kalau mau lakukan sesuatu itu Bergerak cepet gitu Tapi habis itu Aduh kenapa tadi gue gak mikir dulu Gitu ha Jadi karena cerokok Jadi kalau mau lebih sukses Adalah kadang pikir dulu sebelum lakukan sesuatu Itu Dika tuh biasanya gitu ngomong dulu Eh, gue kelewatan gak gitu Eh, eh, lu gak usah ngomong Andika Eh, lu pun begitu Aduh-duh-duh-duh Kayaknya gue keterlaluan deh Jadi nyeplos dulu baru bikin Shit Gue salah ngomong kayak gitu Jadi ya lain kali boleh, lucu Tapi yang penting jangan Menyerang secara personal Betul Ntar, rambing lu Rambing Ntar, rambing lu 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 Udah Udah mulai kelihatin ngantuk Oke Oke Terakhir nih Bagus ya Terakhir nih Komposisi penonton kan Delapan Udah bagus belum Oke Kalau 8 sih pada dasarnya Oke Ya Gak 8 itu kan Kalau dalam Tiongkok Dalam filosofisnya orang Tiongkok itu kan Adalah melambangkan Vogue atau Hoki Ya Jadi Kalau untuk Apa namanya Membuat kita lebih pede Boleh Ya 8 Mau 18 Gak masalah Mau 6 boleh Yang gak boleh itu Tanpa penonton Nah Keren 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 Di sini ya Kalau menonton di Youtube Oh iya Gitu Saya mau nanya Satu lagi Ini maaf pikiran Dari dulu Ya boleh Kenapa 9 itu dibilang kiu Nah Karena takutnya pas dia bilang kiu Takutnya Cat calling jatohnya Iya Gw dan tewek Kiu 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 Ya baik Sebenarnya Satu 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 I I Sansu Ulew Cipa Qiu Sansu Ayo 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 Beda Oke Itu aku gak tau ya Kalau mengenai filosofis 2,3,4 Itu ya Tapi kalau yang 9 itu Mereka Mereka sebenarnya bahasa Mandarinnya adalah Q Oh bukan Q Bukan Banggur 9 atau 8 Dua dua nya oke Karena 8 dan 9 ini Kalau 8 itu itu lebih karena materi keuangan kalau 9 itu lebih karena angka yang populer dan spiritual kayak gitu jadi tergantung apa yang pengen mesej apa yang kalian inginkan tapi kalau 2 angka yang bagus itu katanya 5 sama 7 apa tuh? kenapa tuh? maju 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 58 juga bagus mapan nah yang bahaya itu 5 sama 3 apa tuh? mati hahaha hahaha apa gue jadi 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 5 sama 4 haa maem nah yang bikin sukses tuh 5 sama 8 oh gitu? mapan nah udah udah nah mulai gantung maju maju tadi mapan udah oke 2 macan di ngantung ini karena udah ngantung mendingin ngopi ya ngopi 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 ngop